Halo, selamat menikmati cerita terbaru dari host of loboiki kemudian mempertahankan sikap tersebut sampai diskusi selesai dalam komunikasi dari hati ke hati, belajar jauh lebih penting daripada mengajari dan mendengarkan lebih penting daripada berbicara Anda harus membuang kesimpulan-kesimpulan di masa lalu, begitu pula reaksi-reaksi yang sudah menjadi kebiasaan, Anda juga harus menyerap apa yang sedang dikatakan, dan sebaiknya tidak langsung memberikan reaksi terhadapnya banyak juga pasangan yang sulit berkomunikasi mengenai masalah sehari-hari atau masalah-masalah yang lebih sensitif banyak pasangan terbiasa bereaksi spontan dan menjengkelkan menyalahkan, cemburu enggan mendengarkan, tidak menghargai pasangan dan merasa puas bila bisa marah-marah dengan pasangannya kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat orang kurang bisa mempercayai tidak peduli, menjauh bahkan mengamuk, atau tidak menghormati oke teman-teman, mungkin juga berdua sukaku, moga-moga bisa termotivasi karena tersingkatku, sampai jumpa di video berikutnya bye-bye